Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Perisi Nobel bagian 1186. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semata gini bikin videonya. Oke kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Mendatangi Tuan Jinlong dan bertanya, Hahaha aku baik-baik saja, oke sangat bagus. Aku tidak menyangka, seorang jenius sepertimu akan muncul di klan naga sejatiku. Sungguh luar biasa, hahaha bagus. Kata Tuan Jinlong, walaupun pada saat ini sisik naga emas Tuan Jinlong hancur dan dia berlumuran darah. Tetapi kegembiran yang tak ada abisnya dan kebanggaan yang tak ada abis yang muncul di dalam hatinya. Pertempuran ini benar-benar telah melonjakan prestasi klan naga sejatinya. Dan tidak butuh waktu lama bagi seluruh alam semesta. Mengetahui bahwa klan naga sejatinya untuk menjadi terkenal di seluruh alam semesta. Ayo pergi, keluar dari sini terlebih dahulu. Kata Tuan Jinlong, dia berkata kepada Qin Chen. Ini bukan waktunya untuk berbahagia karena krisis belum terselesaikan. Qin Chen dan Tuan Jinlong pun langsung melangkah maju. Dan langsung tiba di luar alam rahasia dagu kuno. Seketika setelah keluar, hati Qin Chen dan Tuan Jinlin tiba-tiba tenggelam. Karena mereka merasa bahwa dalam kekosongan medan perang 10.000 ras ini, aura mengerikan menyebar dari segala arah dan jatuh kepada mereka berdua satu demi satu. Ini ahli yang mulia surgawi yang kuat. Dalam kekosongan medan perang 10.000 ras, pada saat ini, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya telah tiba dan mereka menunggu di sana. Jika para master yang mulia ini menyerang bersama-sama bahkan jika mereka berdua kuat, mereka tidak akan lepas dari kematian. Bocah ras manusia, hati-hati. Di sini ada ahli teratas, tingkat yang mulia surgawi kelas atas. Kata lelur naga, dia sepertinya merasakan sesuatu dan berkata dengan suara yang dalam kepada Qin Chen. Pada saat ini, Qin Chen juga merasa bahwa ada banyak kekuatan menakutkan yang menunggu di dalam kekosongan yang tak ada habisnya di depannya, yang sangat perkasa dan mengejutkannya. Samar-samar, Qin Chen tampaknya melihat ahli teratas dari ras warajeng, dari ras monster, dan juga dari ras berbintang. Dan bahkan Qin Chen juga merasa, aura dari ras raksasa dan juga ras manusia. Qin Chen cukup terkejut dan matanya penuh dengan niat membunuh. Namun tidak peduli ras dari mana orang-orang ini berasal. Namun jika mereka berani menghentikannya, maka Qin Chen pasti akan membunuh mereka. Ayo, pergi. Kata Qin Chen, dia melangkah keluar. Lalu berkata dengan sungguh-sungguh kepada Tuan Jinlong untuk pergi. Mendengar itu, Tuan Jinlong pun mengangguk dan mereka berdua menatap daerah sekitar dengan mata yang serius. Lalu meninggalkan tempat tersebut. Namun keduanya baru saja bergerak. Tetapi kemudian ada beberapa ahli yang melihat surgawi dalam kekosongan yang diam-diam muncul dan menghalangi jalan mereka berdua. Kemudian, boom, ada ledakan. Dan apa yang muncul adalah penampilan istana megah yang ditutupi dengan api. Ketika istana ini muncul, kekosongan di sekitar medan perang 10 ribu ras langsung diselimuti oleh api merah tanpa akhir. Dan kemudian, Serigala berjalan keluar dari kekosongan. Dan di saat yang sama, dua ras iblis lainnya juga keluar dari kekosongan. Tuan Cikou, Tuan Jairu, Tuan Ular. Kata Tuan Jinlong, dia berkata seraya menyipitkan matanya karena pada saat ini, ada tiga master iblis di ranah yang melihat surgawi yang menghadang mereka. Kenapa? Kalian, klan monster, apakah ingin menghentikanku? Kata Tuan Jinlong, dia berkata dengan dingin seraya menatap ketiga ahli yang melihat surgawi dari ras monster tersebut. Ras monster Di kejauhan beberapa master yang melihat surgawi di dalam kekosongan juga merasakan bahwa ada tiga ahli teratas dari ras monster yang keluar. Sebagai salah satu dari 10 ribu ras teratas di alam semesta, ras monster memang memiliki kepercayaan diri. Namun, ras monster berani menonjol secara langsung. Para penguasa surgawi dari ras lain masih terkejut, karena perlu dicatat bahwa pertarungan menyedihkan antar lima yang melihat surgawi sebelumnya juga masih terbayang di benak mereka. Hahaha, naga emas, kamu terlalu banyak berpikir. Ras monsterku dan ras naga sejati terampil dalam keluarga yang sama. Bagaimana aku bisa menghentikan kalian berdua? Kata Tuan Cikou. Tuan Cikou ini berasal dari klan Sirius, dan klan Sirius sendiri itu cukup tidak bisa dipercaya oleh karena itu. Tuan Naga Emas tidak bisa mempercayai kata-katanya. Naga Emas, klan naga sejati Anda, dan klan monster saya pada awalnya adalah keluarga. Melihat bahwa klan naga sejati telah menghasilkan jenius. Klan monster saya secara alami bahagia untuk Anda. Sekarang semua klan memperhatikan klan naga sejati Anda. Mengapa Anda tidak datang ke klan monster saya? Sebagai tamu klan saya, dan klan monster saya memiliki kem yang besar di medan perang 10.000 ras ini yang dapat melindungi kalian berdua. Kata Tuan Cikou, dia berkata sambil tersenyum tetapi matanya menyipir. Pergi ke klan monster sebagai tamu, kata Tuan Jinlong tiba-tiba dia mencibir. Ini tidak perlu. Lain kali jika saya memiliki kesempatan, saya secara pribadi akan datang ke klan monster sebagai tamu. Namun hari ini saya akan pergi. Kata Tuan Jinlong, menurutnya memasuki kem monster bukankah ini akan jatuh ke mulut seekor harimau? Belum lagi bahwa klan naga sejati dan klan monster hanya memiliki hubungan. Namun di saat menghadapi sebuah harta karun besar, maka klan monster pasti akan bertarung untuk memperebutkan harta karun tersebut. Hei, Saudara Naga Sejati Tuan Cikou mengundangmu dengan tulus. Jika Tuan Naga Sejati ini tidak setuju, apakah Anda tidak akan memberi wajah kepada ras monster saya? Kata Tuan Ular, nampak dia berkata sambil tertawa kecil. Saya tidak tertarik. Saya katakan lagi, hari ini saya memiliki sesuatu untuk dilakukan. Jadi tolong biarkan Anda bertiga untuk menyingkir. Namun jika tidak, Anda tidak akan menyalahkan kursi ini karena bersikap kasar. Kata Tuan Jinlong, dia tidak lagi tertarik untuk membayangkan bahwa ular itu akan turun bersama pihak lain. Dan kemudian dengan ledakan, sungai emasnya mekar dengan cahaya keemasan yang tak ada habisnya dan dia sedang terburu-buru saat ini. Hah, yang mulia begitu agung. Kata Tuan Cikou, cahaya dingin mekar di matanya. Karena Tuan Naga Emas akan pergi, lalu tinggalkan anak ini. Anak klan Naga Sejati ini bersemunyi di alam Dewa Pientin dan membunuh banyak ras monster saya. Tentu saja, ras monster saya secara alami ingin membawanya kembali ke kem untuk bertanya. Tetapi Anda dapat yakin bahwa anak Naga Sejati ini akan menjadi tamu di kem monster kami. Kata Tuan Cikou, dia berkata seraya menatap kincen. Sungguh, banyak orang saat ini yang mendengar itu mencibir. Karena mereka semua mengetahui bahwa target Tuan Cikou jelas adalah anak klan Naga Sejati itu. Tuan Cikou, apakah klan serius Anda benar-benar ingin menjadi musuh dari klan Naga Sejati saya? Kata Tuan Jinlong, dia meraung dan boom. Aura yang mulia surgawi langsung menyebar keluar dari tubuh Tuan Jinlong. Hah, saya mewakili ras monster. Ras serigala hari ini, anak ini harus dibawa pergi ke kuil ras iblis saya, namun jika tidak. Kata Tuan Cikou, segera api merah bergulir keluar dari tubuh Tuan Cikou. Dan keempat kuku cakarnya jatuh di istana apinya langsung menlejutkan area sekitar. Kurang ajar. Kata kincen matanya dingin dan dia baru saja akan menembak dengan Tuan Jinlong. Akan tetapi pada saat itu tiba-tiba gemuruh. Ada suara yang bergemuruh. Tikou, hanyalah serigala yang mati. Siapa yang memberimu kualifikasi untuk mewakili ras monsterku? Di kejauhan, raungan bergemuruh bergema di seluruh dunia. Dan raungan itu langsung berdering di hati setiap orang yang kuat. Raungan itu juga langsung bergemuruh di setiap telinga banyak ahli yang melihat surgawi di kekosongan di sekitar. Seolah-olah, itu secara langsung meledakkan hati. Suara ini ditekan dengan paksaan tanpa akhir dari surga. Termasuk Tuan Jinlong dan Kincen. Mereka berdua juga merasakan rasa penindasan yang menakjubkan dari suara ini. Segera kemudian hamparan cahaya emas muncul dari udara tipis. Cahaya emas ini sangat besar. Itu menutupi langit dan matahari. Seolah-olah menutupi seluruh medan perang semua ras dalam sekejap. Sosok emas ini terlalu besar, luas dan tak terbatas. Seolah-olah, datang dari ujung medan perang 10.000 ras. Sosok emas ini datang ke langit di atas dunia ini dalam sekejap. Dan ini adalah nampak binatang buas dengan sayap emas di punggungnya. Tetapi terlihat seperti unicorn. Aura orang ini terlalu megah, itu bergemuruh, dia muncul di dunia ini dan boom. Sepertinya medan perang 10.000 ras bergemuruh dan menderu-deru. Kekosongan di sekitarnya meraung di bawah nafasnya seolah-olah akan hancur. Ini, banyak orang seketika menatap ke langit dengan kaget karena pada saat ini puluhan ribu ras yang tak terhitung jumlahnya yang hadir. Dan juga banyak petran ahli yang melihat surgawi. Semuanya memiliki jantung yang berdebar-debar ketika merasakan tekanan yang menakjubkan di hati mereka. Tuan Jin Lin, kata Tuan Cikou, nampak dia terkejut. Apa? Ini adalah sisi kemas dari kuil dewa iblis. Kata Tuan Ular, nampak dia juga merubah ekspresinya. Dan Tuan Jairu, dia juga nampak merubah ekspresinya. Namun bukan hanya mereka, tetapi Tuan Jin Long juga tampak serius dan hatinya tenggelam sepenuhnya. Di medan perang sepuluh ribu ras, ribuan sinar keemasan cahaya mekar, sosok monster yang mengerikan itu seketika berubah menjadi sosok seorang pria dengan wajah yang sangat tampan. Jubah emas, sangat mewah dan sederhana, penuh dengan rambut panjang yang keemasan. Tuan Jin Lin, kata Qin Chen, jantungnya juga terkejut. Orang ini bukan orang lain, tetapi itu adalah Tuan Jin Lin yang Qin Chen lihat ketika dia berada di alam surgawi timur. Ketika rumah guanghan menghadapi bencana, Tuan Jin Lin inilah yang maju dan menolak banyak ahli yang melihat waktu itu. Kalau tidak, rumah guanghan pada waktu itu mungkin akan terancam bahaya. Tetapi Qin Chen tidak pernah berharap bahwa pada hari ini di sini Qin Chen akan melihat Tuan Jin Lin lagi. Akan tetapi mungkin Tuan Jin Lin tidak akan bisa mengenali Qin Chen sekarang karena sekarang Qin Chen berada pada wujud naga sejati. Hati-hati, orang ini adalah Tuan Jin Lin dari ras monster. Puncak yang mulia surgawi dan juga merupakan salah satu titans dari kuil ibis. Kata Tuan Jin Long, dia berkata kepada Qin Chen melalui transmisi suara. Dan Tuan Jin Lin dapat dengan jelas merasakannya bahkan jika dia bisa menghadapi ahli lima yang melihat surgawi secara sekaligus. Tetapi Tuan Jin Long tidak yakin bahwa dia bisa menghadapi Tuan Jin Lin. Karena prestasi Tuan Jin Lin dan prestasi Tuan Jin Lin itu datang dari pertempuran dengan Xiaoyao Supem dari umat manusia. Di medan perang, dua ras manusia dan ras iblis. Tuan Jin Lin mengikuti Xiaoyao Supem, memenggal banyak iblis yang kuat, dan bangkit sampai ke puncak. Lalu meninggalkan namanya yang sangat bergensi. Kalau tidak bagaimana bisa seorang ahli teratas klan monster yang hanya melonjak dari dunia bawah menjadi raksasa di antara ahli teratas klan monster. Dan kemudian menjadi salah satu raksasa monster klan iblis kuil dalam satu gerakan. Dan pada saat ini, segera setelah Tuan Jin Lin tiba, seluruh medan perang dari 10 ribu ras dalam kegemparan dan banyak ahli teratas yang mulia surgawi nampak berbisik-bisik dan hati mereka merasa berat. Karena menurut mereka jika Tuan Jin Lin bergerak, pastinya Tuan Naga Mas Jin Long dan anak klan naga sejati itu pasti akan jatuh ke ras monster. Kecuali jika master raksasa teratas dari ras lain datang seperti penguasa Istana Dewa Bintang atau penguasa Gunung Dewu Sensan. Tetapi bahkan jika penguasa teratas seperti itu pun datang, itu masih tidak yakin untuk bisa merebut klan naga sejati ini dari tangan Tuan Jin Long. Pada saat ini, mata semua orang langsung jatuh kepada Tuan Jin Lin dan suasananya sepertinya berat. Tuan Jin Lin, kata Tuan Jin Long dia berkata dengan sungguh-sungguh. Ras Naga, aku telah mendengar tentangmu. Kata Tuan Jin Long dia berkata serai tersenyum lalu kemudian berkata lagi. Kamu, sangat bagus. Kata Tuan Jin Lin. Mendengar itu Tuan Jin Long pun nampak bingung. Pembukaan macam apa ini? Apakah Tuan Jin Lin ini sedang menipunya? Pada saat ini, Tuan Jin Lin menoleh untuk menatap Kin Chen dan mata Tuan Jin Lin menyipit dengan senyuman. Pada saat ini, Kin Chen merasakan senyuman dari Tuan Jin Lin dan Kin Chen sedikit terpana. Dan lalu, Kin Chen merasa bahwa Tuan Jin Lin ini sepertinya mengenali dirinya. Mustahil, kata Kin Chen. Sekarang Kin Chen sedang menjadi anggota klan naga sejati. Bahkan, Yang Mulia Surgawi Naga Emas Tuan Jin Long pun tidak dapat melihat bahwa Kin Chen adalah umat manusia. Lalu, bagaimana mungkin Tuan Jin Lin ini bisa melihat identitasnya yang sebenarnya? Semua ras monster patuhi perintah, tinggalkan tempat ini dan biarkan orang-orang dari klan naga sejati ini pergi. Kata Tuan Jin Lin seraya memandang Tuan Jin Long dan Kin Chen sambil tersenyum dan kemudian memandang Tuan Chiko dan yang lainnya di belakangnya. Mendengar itu wajah Tuan Chiko dan lainnya nampak tiba-tiba berubah dan tiba-tiba Tuan Chiko sangat marah. Tuan Jin Lin, mengapa? Mengapa katamu? Kata Tuan Jin Lin. Matanya langsung menatap Tuan Chiko dan secara bertahap matanya menjadi dingin. Dan dia lalu melihat aura yang menakutkan meresap pada tubuh Tuan Jin Lin itu berubah menjadi lautan emas dan menyapu. Langsung menindas kekosongan di sekitar Tuan Chiko. Dan tiba-tiba istana di tubuh Tuan Chiko pun bergemuruh dan bergetar. Kekuatan penindasan Tuan Jin Lin yang mengerikan menekan menyebabkan semua api di sekitar Tuan Chiko itu nampak padam. Istana Tuan Chiko yang merah seperti perahu kecil itu bergoyang di dalam kekosongan yang lebar tampaknya itu bisa terbalik kapanpun. Melihat itu ekspresi Tuan Wanita Ular dan Tuan Jairo nampak mereka berdua juga berubah. Sementara Qin Chen juga nampak terpana ketika menonton adegan ini. Tuan Jin Lin baru saja melepaskan napas keemasan. Tetapi itu seketika menekan Tuan Chiko dan menindasnya. Tuan Jin Lin ini benar-benar menakutkan. Kekuatannya tidak ada habisnya. Dan itu tak tertahankan. Saat ini dikejauhan para ahli yang melihat surgawi nampak berseru secara rahasia. Dikabarkan bahwa Tuan Jin Lin ini sudah menjadi puncak yang melihat surgawi selama perang antar manusia dan iblis. Dan sekarang ribuan tahun telah berlalu. Tuan Jin Lin ini menjadi semakin menakutkan. Saya khawatir itu tidak jauh dari ranah tertinggi kan? Ranah tertinggi? Ranah tertinggi ini tidak begitu mudah untuk bisa menerobos. Para master dari 10 ribu ras nampak berdiskusi dan mereka bernapas dengan sungguh-sungguh. Sangat kuat, kata Qin Chen. Pada saat ini dia juga terkejut. Pada awalnya, Tuan Jin Lin tidak bergerak ketika berada di alam surga timur waktu itu. Dan ini juga menyebabkan Qin Chen tidak memahami kekuatan sebenarnya dari Tuan Jin Lin. Namun pada saat ini, Qin Chen tahu bahwa Tuan Jin Lin ini sangat mengerikan. Tuan Jin Lin ini sudah begitu kuat. Lalu, seberapa mengerikankah Xiaoyao Supreme yang merupakan master dari Tuan Jin Lin ini? Sekarang, tidakkah kalian akan kembali? Saya malu di sini dan kalian berdua bagaimana anda bisa bermain melawan kursi ini? Kata Tuan Jin Lin dia mencibir serai memandang Tuan Cikau, Tuan Ular dan Tuan Jairu. Tuan Jin Lin, aku akan segera pergi. Kata Tuan Wanita Ular itu. Sebelumnya dia memberi isyarat di depan agak emas. Tetapi dia tidak berani mengatakan apapun di depan Tuan Jin Lin. Pada akhirnya dia pun berbalik dan pergi dari sini. Tuan Wanita Ular dari Klan Piper. Dia tidak berani untuk menyinggung Tuan Jin Lin. Kurang ajar, kata Tuan Cikau dia menggertakan giginya. Tetapi dia tidak berani untuk tidak mematuhi perintah dari Tuan Jin Lin. Karena dia tahu bahwa Tuan Jin Lin ini adalah orang gila. Dan jika dia benar-benar berani tidak mematuhi perintah Tuan Jin Lin. Mungkin dia bahkan akan dibunuh secara langsung oleh Tuan Jin Lin di sini. Selama tinggal, Tuan Cikau pun menuhus dingin. Dia pun berbalik dan pergi dari sini lalu sosoknya menghilang. Hahaha, naga emas, klan naga sejatimu telah melakukan tawar-menawar besar kali ini. Lain kali, jika Anda memiliki kesempatan, datanglah ke eras monster saya untuk duduk. Dan saya secara pribadi akan menemani Anda. Kata Tuan Jin Lin dia berkata serai tertawa. Lalu kemudian melirik Kincen sebelum kemudian sosoknya pergi dari sana. Mendengar perkataan dari Tuan Jin Lin. Mendengar perkataan dari Tuan Jin Lin. Sekarang Tuan Jin Long yang nampak sedikit bingung. Tuan Jin Lin, apakah dia memiliki tempramin yang sangat baik seperti itu? Para ahli yang melihat surgawi yang nampak di sekitar juga nampak bingung. Tidak mengerti mengapa Tuan Jin Lin tiba-tiba baik. Karena mereka juga mengetahui bahwa reputasi Tuan Jin Lin sangatlah galak dan ganas. Tetapi sekarang, tiba-tiba itu berubah dan membuat mereka bertanya-tanya. Tetapi karena kemunculan Tuan Jin Lin yang memarahi tiga master dari klan monster sampai tiga master itu pun pergi, membuat lapangan saat ini terdiam. Banyak pikiran orang yang terus mengambang. Karena dengan kekuatan Tuan Jin Lin sangat mungkin untuk bisa menangkap anak klan naga sejati itu dan bahkan naga emas tidak akan bisa melakukan apa-apa. Tetapi Tuan Jin Lin acuh-tacuh dan bahkan secara aktif memarahi klan monsternya sendiri. Dan ini pun seketika membingungkan banyak orang. Harta kekacauan tertinggi itu bukanlah hal yang sepele. Ini sangat bisa membantu ahli yang mulai surgawi. Terutama Tuan Jin Lin yang merupakan puncak tahap akhir yang mulai surgawi. Itu akan bisa berdampak untuk bisa menerobos ranah tertinggi. Dan harta kekacauan tertinggi ini harus lebih tinggi daripada harta yang mulai surgawi biasa. Tetapi Tuan Jin Lin lebih suka untuk menyerah. Ini pun seketika membuat orang berpikir dan terus berpikir dengan keras. Karena mereka merasa pasti ada alasan yang tidak mereka ketahui. Jika tidak Tuan Jin Lin tidak akan pernah melakukan ini.